Selamat pagi Happy Investor, balik lagi di acara Morning Flash 21 Oktober 2021. Hari ini kita akan review untuk pergerakan market kemarin dan akan preview untuk pergerakan market hari ini. Oke, kita bahas dari indeks global dulu. Bursa saham AS cenderung menguat pada penutupan kemarin, pada penutupan tanggal 20 Oktober, dengan dojon yang sempat menyentuh rekor intraday tertinggi. Ini disebabkan karena rilisnya keuangan kuartal 3 ya, yang masih menjadi sentimen positif pada pergerakan indeks saham. Dimana banyak analis yang memperkirakan rata-rata kenaikan laba bersih yang mencapai 33% secara year on year pada perusahaan anggota S&P 500. Sementara itu, kemarin ada tanggal merah, jadi kita akan review untuk pergerakan tanggal 19 Oktober untuk IHSG sendiri mengalami koreksi tipis sebesar 0,04 persen ditutup di level 6.655. Dimana indeks ini ditekan oleh indeks sektor teknologi yang sebesar 1,57 persen. Namun, dari foreign transaction kita lihat, ini masih terjadi akumulasi netbay yang mencapai 513 miliar. Secara teknikal, IHSG berpotensi untuk kembali menguji level all-time high dengan rentang pergerakan di 6.600 sampai dengan 6.750. Sementara itu, dari sisi komoditas, ini yang masih mengalami koreksi, itu dari KOL ya, dengan mencatatkan pelemahan sebesar 3,06 persen. Sementara, hampir semua komoditas hari ini mengalami penguatan, terutama dari nikel sendiri yang mengalami penguatan paling signifikan sebesar 4,5 persen hari ini. Oke, nextnya kita lihat ada berita emiten apa saja hari ini, yaitu pertama ada dari INKO yang mengalami produksi turun pada kuartal 3 2021. Dimana produksi sepanjang September ini hanya mencapai 48.373 nanti, dimana ini menurun 13 persen ya dari angka produksi nikel dalam MED. INKO di periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh aktivitas pemeliharaan yang terjadi pada triwulan pertama tahun ini. Sementara itu ada SMRA yang membukukan marketing sales sebesar 3,4 triliun. Ini menambah capaian marketing sales sebesar 570 miliar, dengan tambahan tersebut, in total SMRA berhasil membukukan 3,4 triliun untuk periode Januari sampai dengan September. Atau mencapai 86 persen dari target marketing sales 2021. Ada pun capaian tersebut ini ditopong oleh penjualan rumah tapak yang memiliki kontribusi sekitar 60 persen dari realisasi marketing sales. Habis itu ada GTSI juga, yaitu PT GTS International TBK, yang meraih kontrak senilai 58,2 miliar. Dimana persenalan ini mendapatkan kontrak dari BP Birol senilai 4,1 juta USD atau sebesar 58,2 miliar. Next-nya ini ada dari berita domestik dan berita gobel. Jadi domestik dulu, kemarin ini pada saat rapat Dewan Gubernur, akhirnya memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI 7DC Poret di level 3,5 persen. Dimana bank sentral tersebut juga mempertahankan suku bunga deposit fasiliti sebesar 2,75 persen dan juga suku bunga lending fasilitinya di level 4,25 persen. Sementara dari sisi global, data perumahan AS yang berada di bawah ekspektasi. Ini diindikasinya adalah bahwa pertumbuhan ekonomi akan melambat tajam di kuartal 3. Berdasarkan dari laporan Departemen Pedagangan pada hari Sasa juga menunjukkan bahwa penyelesaian pembangunan rumah ini mencapai angka terendah dalam 13 bulan. Oke, kita... Kita lihat untuk rekomendasi hari ini, kita lihat dari IHSG dulu. Apa namanya... Hari ini prediksinya rebound dengan di level 6.600 sampai dengan 6.750 dimana pergerakan saham ini membentuk hammer ya dengan MACD-nya yang positif dan stochastic-nya overbought. Kalau untuk rekomendasi saham kita hari ini, itu ada BBNI, ini dari banking, dengan kemarin di 19 Oktober ini closing-nya di level 7.225 atau menguat 2,12%. Ini kita rekomendasikan buy dengan target price di 8.100 dan stop loss-nya di 7.100. Ini masih riding ya dengan MACD yang positif dan stochastic-nya juga uptrend. Terus ada Krakatau Steel yang kemarin juga menguat 1,8% ditutup di level 565. Kita rekomendasikan buy dengan target price di 595 dan stop loss-nya di 555. Ini membentuk pergerakan sahamnya ini membentuk break-out triangle dengan MACD positif dan stochastic-nya juga uptrend. Terus ada BEPS itu BEBS atau PT Berkah Beton Sedaya TBK yang kemarin menguat cukup signifikan ya 7,24% ditutup di level 1.925. Ini kita rekomendasikan buy dengan target price di 2.150 dengan stop loss-nya di 1.900. Sahamnya ini membentuk break-out rising wage ya dengan MACD yang positif dan stochastic-nya juga overbought. Next ada PPRE itu PT-PP presisi TBK yang kemarin menguat 3,54% dan closing-nya di level di 234. Kita rekomendasikan buy dengan target price di 266 dan stop loss-nya di 224. Ini MACD-nya positif dan stochastic-nya ini golden cross. Next ini ada Saratoga SRTG yang kemarin menguat 4,39% atau closing-nya di 2.380. Kita rekomendasikan buy dengan target price di 2.870 dan stop loss-nya di 2.300. Ini range-nya cukup lebar ya. Ini masih riding dengan MACD yang positif dan stochastic-nya uptrend. Oke, sekian untuk morning flash hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi. selamat menikmati